Dan juga di Maluku ada Latif Madius tentunya, nah ini dia rekan-rekan kami dari wilayah Indonesia Tibur yang sudah siap mengabarkan untuk Anda tentunya. Ya, ini penting ya karena disana sudah mulai penghitungan suara, kita ingin tahu bagaimana pergerakannya. Kita ke Hendy dulu di Papua, silahkan Hendy. Selamat datang. Dan pada pukul 13.00 tadi sudah ditutup dan salah satu set yang berada saat ini, Panisianya KPPS masih beristirahat dan nanti pukul 15.00 akan dilanjutkan perhitungan surat suara. Dan di Kota Jayapura sendiri ada kurang lebih sekitar 940 TPS yang bagi di lima distrik yang ada di Kota Jayapura dan pada hari ini berjalan aman dan lancar. Terima kasih. Baik, berjalan aman dan juga lancar itu dia tadi laporan rekan kami dari Jayapura, Papua.